Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game The Rewinder Kita bakalan masuk ke level 5, dimana sebelumnya itu kita berhasil menemui pendeta Tau itu Tapi sudah dalam wujud tengkorak atau skeleton ya Terus ternyata si Ying itu selama ini tuh dikunci di segel di dalam tempat tinggal si pendeta Tau itu Dan sebelumnya kita tuh udah ngebuka segelnya makanya si Yun itu harus ngejaga Ying Supaya nggak keluar dari tempat itu Soalnya kalau dia berhasil keluar dari tempat itu bisa-bisa semuanya kacau Nah terus kita udah masuk ke memorinya si Ying Dan kita udah berhasil menghancurkan benda kecil terkutuk gitu Dan kita nggak tau apa yang akan terjadi selanjutnya Kita langsung masuk ke game aja ya, yuk Terakhir kita disini Kayaknya sih nggak ada apa-apa ini Kita coba langsung keluar aja Apa nih Hah Wow Monster Monster apa namanya Monster laba-laba Eh Yah Mati gue Apa ini Baru main udah mati Oke oke Kita harus menghindar dari serangannya dia ya Serangannya tuh yang ada merah-merahnya itu Oh Ada QTE juga Buset Untuk Aduh Oke 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 Gue kaget ada QTE Tadi tangan gue lagi nggak siap Oke Kita coba ya Dari winder kata dia teriak Terus kita juga selain itu harus menjauh juga Apa ini Hah Itu diputer-puter Kalau gue banyak mati nanti gue cepetin Kalau gue nggak banyak mati gue tetep terusin ya Maksudnya Apa ya Ya gitu lah Bentar-bentar gue konsen dulu Wow Gila makin cepet aja nih Oh Udah Apa ini Ini siapa Lah Hah Gue tetep kecekek Tapi Ini dia bilang we did it Kita berhasil melakukannya Loh Kita jadi Yun Dia juga bingung sih tadi Hah Kita berhasil melakukannya nih Terus tiba-tiba Kita sekarang jadi Yun Apa nih Kok ada Kok ada Hah Ini Ini Nenek-nenek yang kita temuin itu kan Anti-hang ya Iya bener anti-hang Apa yang harus kulakukan padanya Tunggu Yun Kita bertemu lagi Naif sekali kamu Dan mudah dibodohi Seperti ayahmu Oke dia Ternyata merencanakan sesuatu ya Shape shifter Oh jadi kalau tuh Si Luan nih Dari White Lotus Oh Eh bentar Bentar kok dia kok Namanya Yun ya Bukannya dia Yun ya Bahkan Master Rewinder Tau aku Baiklah aku Udah mendapatkanmu sekarang Atas ini semua Terima kasih ya Kita tuh gak akan Pernah bisa Menyingkirkan Pendan Giyok itu Tanpa bantuanmu 18 tahun Kita nunggu Untuk The Day of Mars In Interest Ini gue gak tau nih Artinya apa Jadi pokoknya kita lagi Menunggulah hari tersebut Ketika Kekuatan pendannya itu Dalam masa paling Lemahnya dia Tapi tuh kita gak berhasil Untuk meraihnya Kita tuh Membuat warga-warga desa tuh Apa ya Untuk percaya bahwa Si Permatanya ini tuh Udah tercemar Dan memaksa dia Untuk menyerah Aku tau Mereka semua Percaya sih Pendeta Tauisi ini Dan gak ada yang Akan menanyakan Oh Wow Makanya dia langsung Nyuri Identitas Si Tauisi itu Jadi si Tauisi itu tuh Belum Dia baru sampe Ke desanya Atau gak Dia emang lagi tinggal disitu Terus langsung disamperin Si Aunti Hang ini Oh Makanya Si suaminya itu Kenapa nanyain ya Kemana si Aunti Hang ya Terus dia ini Melakukan Ritual palsunya itu Wah Plot twistnya disini Gila gue merinding Berarti si Luan Ini dia Udah ngebunuh Si Aunti Hang Terus juga ngebunuh Si pendetanya Harusnya Jadi Si Luan Berubah Ke Aunti Hang Habis itu Dengan bebas Dia akan berkeliaran Di desa Terus nyamperin Si pendeta itu Dan Ngebunuh pendeta itu Dan mencuri Identitasnya Oke oke Aku udah hampir berhasil Seluruh warga desa tuh Percaya Kita tuh cuman tinggal Membutuhkan dia Untuk menyerahkan Pendan Sialan itu Tapi nih anak nih Gak mau denger nih Dan somehow Kepolosannya dia Kebodohannya dia Itu loh Jadi Apa ya Memperkuat Si Jade nya ini Si Giyoknya ini Dan akhirnya Si Giyoknya itu Menyerang aku Oke Terus warga desa Udah pada ketakutan Untuk bertindak Terlalu pengecut lah Pokoknya banyak banget Pengecut-pengecut itu Dan akhirnya aku Di saat-saat terakhirku Itu momen-momen terakhirku Mau menyerah Tiba-tiba aku kepikiran Rencana yang sangat perfect Kamu Rewinder itu Bisa membantu Untuk memperbaiki segalanya Untuk meyakinkan kamu juga Jadi aku bikin cerita Bahwa Pendan Giyok itu tuh Sebenarnya terkutuk Dan Ying itu Udah dikuasai Sama kejahatan Oke Aku berhasil Mengarang cerita yang Sangat cempurna Kan Wah Ketika semua orang kabur Aku langsung Oh Dia yang nyegel Abis itu Dia ninggalin Oh Oke Dia sengaja ninggalin Clue itu Oke Wow Dia udah Menyusun Rencana segini Parahnya ya Berarti ya Gila Jadi Dia yang nge-set kita Untuk samperin ke goa itu Dan ngebuka seal Ya Beruntungnya Semua usaha aku Terbayarkan sekarang Tapi Ying Aku melihat dia Berubah menjadi monster Oh Master Rewinder Kamu masih belum Nyadar kan Kalau itu Kerjaan aku Atau kamu cuman Berusaha ngulur waktu Untuk Si scroll itu Nyelamatin kamu Percaya deh Itu gak bakalan Ada gunanya Kamu tau gak Seberapa sulitnya Untuk Memancing Wanita gila itu Ke kuil ini Dan juga Mempengaruhi dia Atau merusak dia Ini semua tuh Bagian dari Rencana tersebut Dan scroll itu Gak bakalan Pernah bisa datang Kemari tepat waktu Kita semua tau kan EG scroll itu Bakalan gak punya Kekuatan apa-apa Tanpa master ya Jadi si light itu Bukan ancaman lagi Untuk kita Kalau kamu udah Terpisah dari dia Oh iya deh Si ini namanya light ya Kok gue ingetnya yin ya Yin siapa ya Eh yin mah yin yang ya Ah tau lah Gue kacau Ingatan gue Emang parah Oke oke Bener-bener Ini namanya yun ya Jadi tadi gue salah ngomong Oh Sekarang udah waktunya Untuk ngabisin kamu Oh namanya moon Ya ibu Oke mimpi yang indah ya Master Rewinder Terima kasih atas kerja Kerasmu selama ini Ini Ceritanya memang Seharusnya kayak gini kan Cepat dan rapi Moon Sekarang Udah gak ada lagi Urusan yang terbengkalai Setelah kamu bunuh semuanya Kau bakalan dapet Core yang sempurna Aku yang harusnya senang Karena udah memberikan Core aku ke Ibu lu Oke Ibu lu Berarti tuh dialog-dialog Yang muncul Pas di Kita mau Masuk ke memori Seseorang tuh Ini ya Dialognya dia ya Sebenernya Oke nanti gue pas ngedit Gue coba Nonton-nonton lagi deh Soalnya Dialognya itu kan Terlalu cepet kan Yun tunggu Di Temple itu Oke ini kita lagi Gak tau ini yang terjatuh Atau apa Apakah aku harus pergi Jangan khawatir Aku bisa balik lagi kok Sebentar lagi Oh Cepat lah Ayah Oke Ini sih Yun kan Iya Yun Oke kita bisa gerak Berarti memang ceritanya Kita harus Meninggoy Apa nih Itu ayahnya kah Ini Ini mah warga desa Yang semarin ya Ini si Faith Gue inget banget Kalau dia Ini tuh Ya adalah Gue liat sih Ini si Amber Nah ini si Pipa Si Pipa Willow Ayah Apakah ini nyata Dimana kita Kamu harus Nanya diri kamu sendiri sih Oh bapaknya Namanya Mon Aku Anti Huang itu Dia sebenarnya adalah Luan dari White Lotus Aku jatuh ke perangkapnya dia Laba-laba itu keluar Gak entah dari mana Aku udah mengacaukan Semuanya Jet Pendan itu justru Adalah lawan Dari iblis tersebut Oke Dan aku seharusnya Yang disalahkan Untuk hal ini Light ngasih tau aku Bahwa kamu Itu gak mau Aku jadi Rewinder Itu Bener kan ya Ayah tau Kalau aku tuh Udah gak layak Untuk pekerjaan ini Dari awal Ayah tau Kalau sesuatu kayak gini Itu bakalan terjadi Yun Aku Wah terus gimana ini Oh si pipa gue senangis Yun Light Semua orang tuh Punya takdir sendiri Light Kamu tuh gak bisa Nyalahin diri kamu Oke dia udah ngalamin Dua hal sih ya Dua kali kayak gini Aku seharusnya tuh Gak ninggalin dia Aku yang harus Disalahkan disini Ini bukan salah kamu Kok aku gagal sih Bisa mengenali Si Luan itu Pasti ada sesuatu Cara Agar aku tuh bisa Menghidupkan dia kembali kan Dunia ini butuh Rewinder Please Kalau kamu gak bisa Nyalamatin Yun hari ini Aku bakalan nyesel banget Sih seumur hidupku Light Please kasih tau Cara untuk Nyalamatin dia kayak gimana Rewinder itu mungkin Bisa aja ya Dia punya kekuatan Kayak Merubah masa lalu Kayak gitu-gitu Tapi tetep Gak ada seorang pun Gak ada manusia Yang bisa melampaui Hukum siklus rengkarnasi Jadi Gak ada jalan Untuk merubah Takdirnya dia Tanpa Wow Ultimate Price Oke Apa nih Ultimate Price ya Price So Maksud kamu Aku mungkin aja Bisa menukar nyawaku Untuk dia Gitu Wah Ini hutangku Aku berhutang sama mereka Dia Dan ayah dia Dua-duanya Aku gak bisa Hal ini terjadi lagi Pada Yun Ini adalah Kewajibanku Untuk Mastermon Light Sebenernya ada satu ritual Yang bisa aja Membangkitkan dia kembali Kan tetapi Harganya itu Bukan cuman Kematian Tapi Total Oblivion Wah Gila dia benar-benar Selain meninggal Terus dilupain Sama semuanya Jadi Semua orang tuh Gak bakalan anggap Dia tuh pernah ada Wah Wah Kamu bakal dihapus Dari Buku hidup dan mati Dan gak ada Spell apapun Yang bisa Merubah itu semua Jadi semua ingatan kamu Akan dibersihkan Dibasmi Total Pokoknya Yah Itu sepadan kok Ketika Mon Pergi Aku udah Kehilangan Apa tujuanku Aku cuman mau Pergi dengan dia Tapi Dia meminta aku Untuk menjaga anaknya Jadi Yun udah Menjadi satu-satunya Ikatan Dalam hidup ini Awalnya Aku tuh ngerasa Tugas ini tuh Kayak tugas yang Sangat panjang Jangka waktunya Tapi Menjadi Penjaga Yun Sekarang udah jadi Salah satu kehidupanku Aku gak bisa aja Diam duduk disini Ngeliatin dia Berbaring tanpa nyawa Aku mungkin Gak bisa nemenin lagi Dia selanjutnya setelah ini Tapi aku percaya Oh wow Aku percaya dia bakalan Menemukan Jalannya sendiri Wah Jangan-jangan si Wilo ini jadi Penggantian light nih Kas tau aku aja Apa yang dibutuhkan Untuk ritual ini Aku udah menentukan Pilihan aku Jangan buang-buang Waktu lagi Oke Kas tau dia Mr. White Dan Aku harus menginfokan ini Ke Lord Yama Oke Kita tuh butuh Empat Item Masing-masing itu Untuk semua aspek Dari kehidupannya dia Tubuh Atau jasad Soul Nyawa Yin Dan yang Untuk badan Kamu bisa Menggunakan Hibiscus flower Oke Untuk nyawa Kamu bisa menemukan Soul Wine Untuk Yin Kamu butuh Rambut dari Seorang wanita Yin Dan untuk Yang Kamu butuh Oh Bulu dari Burung Yang Oke gue catet dulu dah Takutnya Nanti gue lupa Oh Bulunya Yang ya Hmm Takdir Takdir emang punya Cara yang Unik ya Dalam Mengintervensi Sesuatu ya Nih Liat ini Ini adalah Bulu dari Pifang Oh oke Itu bakal Berguna sih Sekarang berarti Kita cuman Butuh Tiga bahan Lagi Tiga item Lagi ya Kamu harus Mengumpulkan itu Sebelum Rohnya itu Menghilang Quarter to Twelve ya Jam Dua belas Kurang Seperempat ya Ya Jam dua belas Kurang seperempat Ketika Para nyawa itu Berkumpul Malam ini Ini adalah Waktu yang tepat Untuk melakukan Ritualnya Kalau kita melewatkan Momen ini Kita bakalan Kehilangan dia sih Dan sebaiknya Melakukan ritualnya Itu di tempat Dimana dia Merasa Familiar Oke Mengerti Kalian bawa Dia ke rumahnya Yun ya Gue bakalan nyusul Nanti Setelah semuanya Komplit Light Bawa catatan ini Ke penjaga Berkepala Kerbau Dan kuda itu Untuk masuk Kedalam Pasar hantunya Mereka bakalan Bantu kamu Oke Terima kasih semuanya Aku bener-bener Terima kasih banyak Untuk bantuan kalian Ya Baik Aku akan menyiapkan Ritual tersebut Oke Wah Sekarang kita jadi light nih ya Oke Sekarang sudah terbuka Sekarang sudah terbuka ya Kita masuk Di mana di pasar Hantunya Tadi hibiscus flower ya Sama Soul wine Master Aku disini untuk Mengumpulkan beberapa Material untuk Tuan Black Dan Tuan White Ini listnya Oh dia gak sih Oke Coba aku lihat Soul wine Kayaknya sih Gampang ditemukan sih Cuma tinggal nanya aja Sama si pembuat wine tersebut Bunga hibiscus ya Kau bisa tanya ke Mushroom Spirit Oke Toko Rempah-rempah Di sebelah sana Dia punya semuanya Tapi hati-hati ya Kalau Berurusan sama dia Dia agak licin Eh licik kali ya Mereka ada di sebelah kiri Dari Pasar tersebut Rambut wanitain Kamu udah makin tua ya Kamu lupa tentang anak kecil itu Oh iya Oh si kuda tua ini Ternyata punya ingatan yang baik ya Eh bentar Kok mereka mirip sesuatu ya Kamu lihat anak kecil disana Yang nangis Nah itu dia si Yin Murni Dari Kelahirannya dia ya Jadi bikin dia sulit Untuk lahir kembali lah Itulah kenapa dia Terjebak di Pasar sini Oke Ini kok kayak Mereka main catur kan Jadi kayak warga dari Itu ya Kita harus ngejaga Pintu masuk dari Nether bridge Jadi kita gak bisa Nemenin kamu lah Tapi Kalau mau nanya Boleh-boleh aja Kita tau kok semuanya Oke makasih Wow Wow seru sih ini Oke kita bisa nanya Apapun Gue tanya dulu kali ya About the sugar artist Oh orang arogan itu ya Aku gak bisa Temenan sama dia lah Dia selalu komplain Tentang tetangganya yang Eh bentar Ini lagu kayaknya gue Familiar Oh lagu yang gue pake Di ending ya Dia selalu Banyak komplain lah pokoknya Dan dia ingin Mengusir kita Tapi Para penjudi itu Gak Ngelanggar apapun kok Jadi Gak ada yang bisa kita lakukan juga Kita tanya gambler Jangan Mudah dibohongi Sama karisma dia Dia itu A kruk Bajingan Ya Semua orang tau Kalau dia tuh Curang Tapi gak ada seorang pun Yang bisa ngasih buktinya Kita juga gak bisa tau Gimana cara dia ngelakuin itu Tapi Orang itu tuh selalu menang Setiap taruhan ya Aku curiga sih Dia punya mata ketiga The Scholar Oh temennya malang Dia sepertinya dekat dengan Pencerita itu Mungkin kamu bisa nanya ke dia Untuk informasi lebih Fortune Teller Oh si penipu tua itu Yang berdiri disana Tapi kayaknya dia Gak dapetin banyak uang deh Gak tau sih urusannya apa disini Ya Dia sepertinya cukup dekat dengan Penjudi itu Oh Oh iya Aku pikir dia gak Saling kenal Aku pernah liat dia Ngobrol sih Ketika Mereka pikir Gak ada seorang pun Yang ngeliatin mereka Aku bahkan ngeliat Penjudi itu Menyerahkan beberapa uangnya Ke dia Oh Berarti mata ketiga sih Itulah Oh orang itu ngasih duit Aneh juga Ya itu kan udah ketahuan Berarti Mereka bisa menyimpulkan Pembuat wine itu Memiliki semua Wine dan spirit Tapi akhir-akhir ini Dia berhenti Berjualan Semuanya Ya dia Sepertinya Ingin melupakan Masa lalunya Ya dia Sepertinya Berusaha Untuk melewati kita Untuk berbicara dengan Lady Meng Meng ya Bukan Meng ya Dia bilang Dia butuh Lady Meng Sup Untuk merebus sesuatu Tugas kita kan Ngejaga Pintu ini kan Supaya Nggak ada siapapun Yang bisa melewati Pintu tersebut Gerbang tersebut Tapi ya kamu bebas Untuk masuk ke Jembatan neder Mungkin kamu bisa Nemuin apa yang dia Cari disana Oke Sepertinya udah itu Semua ya That's all Thanks Ntar gue aus Oke Oh ini si Storyteller Aku punya cerita Yang menyentuh Cerita cinta Antara Seorang sarjana Seorang yang Terpelajar ya Kayaknya sih Bukan sarjana Kayaknya ini Sekoler Zaman dulu kan Kalau Seorang yang terpelajar Gitu kan Sangat Ini ya Terkenal banget gitu Dan Roh dari bunga Mau mendengarkan? Boleh deh Kita dengerin dulu Waktu itu Di Akhir Zaman Dinas Tisong ya Ada Seseorang Yang sangat malang Hari ke hari Dia belajar Tanpa kena lelah Di Pondokannya dia Pria Kutubuku ini Merawat Sebuah Tanaman Morning Glory Di Halamannya Oh Dan setiap kali Sore hari Dia menyiramkan Buds Buds itu apa ya? Itu tuh Yang kelopak Apa ya namanya? Kok gue lupa sih? Tapi dia gak bakalan pernah Bisa mekar Oke Ini cerita kok Kok gue ada Virasat gitu loh Kalau Ini ceritanya si Tree Sage Suatu malam Pria tersebut Begadang semalaman Untuk belajar Dan Waktu itu Dia mendengar Suara aneh gitu Dari luar Dia akhirnya Memutuskan Untuk melihatnya Waktu itu tuh Malam dari Bulan baru Dan sangat Gelap Untuk melihat Jadi dia Masuk lagi ke dalam Untuk Menyalakan Lilin gitu Di bawah Cahaya remang-remang Dia melihat Perempuan Dengan pakaian warna ungu Yang sangat charming Di luar pintunya Mukanya tuh Kayak Kelopak dari Terata ya Bibirnya itu Oh ini pokoknya Istilah ya Bibirnya itu Mekar seperti Cherry yang manis Dan Dia melihat ke Perempuan itu melihat ke dirinya Dan habis itu tersenyum Pria itu Terkagum-kagum Dengan kecantikannya Tapi sebelum Dia bisa Menemui Perempuan tersebut Akhirnya dia hilang Dia kemudian kecewa Dan kaget Kalau Si Bunga itu Akhirnya mekar Nah pria tersebut Duduk di Jendela Tiap malam Berbulan-bulan Tapi Perempuan itu Gak pernah Kembali lagi Dan semenjak itu Setiap malam Bulan baru Morning Glory itu Bakalan mekar Dengan sempurna Oke kayaknya Gue tau nih Bener ini Soalnya kan Si Kemaren si Three Seats itu Sempat cerita Tentang dia duduk Di Jendela kan Dia atau si Ceweknya gitu Gue lupa Suatu malam Malam lainnya Di bulan baru Pria tersebut Tidur di jendela Waktu menunggu Tiba-tiba dia Terbangun oleh Suara yang sama Well Itu aja Cukup untuk hari ini Balik lagi ya Kapan-kapan Kalau mau denger Cerita kelanjutannya Oke Iya ya Gue udah curiga sih Gue Hah Kenapa kamu Stop disini Bisa gak kamu Kasih tau aku Endingnya Bukan Aku gak mau Kasih tau sisanya Tapi ya Waktunya itu Belum Cukuplah Petani itu Mesti menunggu Hujan yang baik Dan Sama seperti Pria tersebut Harus menunggu Morning Glory Untuk mekar Kasih tau aku Apa hal baik Yang akan muncul Tanpa kesabaran Oke Tapi jangan khawatir Anak muda Sesuatu bakal Kasih tau aku Kalau Aku bakalan bisa Nyelesain cerita ini Untuk kamu Ketika kamu balik lagi Next time Oke Gak akan ada lagi sih Next time Apa maaf Apa yang kamu katakan Oh gak ada Oke Sepertinya Itu aja Makasih ya Udah atas Tengah ceritanya Oke Iya itu Gue yakin sih Treesetsnya sih Kalau kita ngumpulin Semua bunganya Itu bakalan Ada kisah Khusus dari dia lah Pokoknya Yakin gue Apa nih High catching Crimson Flower Harusnya ini Hibiscus sih Soalnya kan Hibiscus merah ya Ini apa nih Herb Merchant Oh ini kita ke atas dulu Jadi gue pengen yang ke bawah dulu sih Ayo liat-liat Kamu ada Ibiscus flower Oh kebetulan banget Ini dia nih Oh Paling berharga disini Pasti ya Butuh banyak usaha Untuk mencuri Maksudnya untuk mendapatkannya Aku dapet harga yang sangat mahal Kasih tau Syaratnya Tergantung Kamu sanggupnya apa Kita cuma nerima Sesuatu Yang bagus aja Oh Butuh Bunga paling berharga ini kan Baiklah Tapi kamu harus Memberikan aku Sesuatu yang Sebanding dengan harganya Oke Hmm Dan seperti itu Kamu tuh gak punya sesuatu yang layak ya Coba-coba aku Cium-cium Apa Jangan khawatir Ayo sini deket Gak perlu takut Useless Kata dia Aku cuman Aku cuman Mencium darah Pengkhianatan Rasa bersalah Dan kematian Membosankan Oh my What Menarik Sekarang apa Keserakahan Iri Kebencian Adalah Racun paling berbahaya Di muka bumi ini That's it Itu yang aku mau Jadi kamu pengen Sesuatu Venom Hmm Anak pintar Ya Kalau kamu Berhasil Membawakan aku Venom Aku bakal ngasih Hibiscus flower Oke Venomnya Venom itu ya Kayaknya kita Tau deh Kayaknya gue tau deh Waktu itu Waktu itu Kalau gak salah ada Venom apa gitu Di rumahnya Pokoknya di desa itu Ya berarti kita Harus balik ke desa lagi ya Salah Semuanya salah Kamu punya Soal wine Pastinya Aku punya Segalanya Segalanya itu Ya Tentunya wine yang Baik Itu aja Aku bisa Minta Soal wine Enggak Wine Kita udah gak jual Itu lagi kok Kenapa Aku liat kok Kamu punya itu sekarang Sangat memalukan Kamu liat Aku tuh Baru-baru ini Kedapetan memiliki Barang yang sangat langka Ini adalah Jar of Liquor Tempat Tadahan Itu ya Liquor ya Cuman setelah Aku meminumnya Aku menyadari Bahwa semua Wine dan minuman keras Disini Yang aku buat Itu semuanya Sampah Oke Ya Gak apa-apa Aku juga gak butuh Untuk minum kok Apa ya Ini kayaknya Option Dan aku Bantuin kamu Untuk membuangnya Kayaknya ini Ya aku Sempet berpikir Untuk ngebuang Itu semua sih Tapi Aku gak bisa Ngelakuin itu sendiri Gimana Kalau aku tuh Gak pernah bikin Yang lebih baik lagi Dan Sampah-sampah inilah Yang akan jadi Karya aku yang Paling Bagus Jadi Rencana kamu apa Oh Jangan terlalu Memaksa Anak muda Aku punya rencana Sekarang alesannya Aku gak bisa bikin Wine-nya sesungguhnya Itu Karena aku Pastinya Kekurangan Bahan yang Sangat spesial Kamu lihat Great wine Requires Great water Wine yang baik Itu memerlukan Air yang baik Air yang biasa Kayak Mata air Dan Lelehan salju Itu Ya gak bakalan Berguna Untuk sesuatu Yang akan aku Mau bikin Aku membutuhkan Air paling spesial Di dunia ini Atau Bisa dibilang Sup yang sangat spesial Oh Kamu pengen Supnya Lady Meng Oh bener Itulah Satu-satunya cara Untuk membuktikan Bahwa diriku Adalah seorang Master Tapi bukannya Menghapus Ingatan seseorang Of course Dan Kan kita juga Menyebut alkohol itu Adalah Penghapus Masa kelam Atau kesedihan Dan Juga Jangan khawatir Aku cuman Masukin sedikit aja Kalau aku bawain Sup itu Apakah kamu akan Membuatkan Soul wine Untuk aku Pastinya Aku bakalan Memberikan itu Untuk kamu Oke Aku coba tanya Oke Kita udah Make a deal Yang satu Minta Venom Yang satu Minta Lady Meng Sup Apa kamu pernah Membakar Dupa Di depan Patung Buddha Tersebut Ya itu Wanginya Ampun-ampunan Aku gak tau Siapa yang naruh Itu disitu Terakhir kali Aku nyalain Semua orang Mulai pada batuk Oke Gue gak tau Itu nanti Pasti ada hubungan Ya sih Gue yakin Kalau kamu bisa Jawab pertanyaanku Bunga ini Adalah Milik kamu Di Bawah bulan apa Bunga ini Mekar Oh Tadi New Moon Kan ya Hah Coba First Moon Kali ya Mungkin First sama New sama Salah Ya pasti Salah Oh Optionnya Hilang Coba Gak tau Nyerah Serius nih Hah Yah Hah Gak mana caranya Aduh Apa ada yang gue lewatin ya Apa gue harus Ngedenger Setengah ceritanya itu ya Wah Ngeselin sih ini Wah Asli Ngeselin Coba Coba Kemari lagi Gue cepetin ya Kalau misalkan sama ya Wah Tidak semudah itu Ternyata Oke kita udah Kesitu Ke kanan Kita sekarang Coba ke kiri Wah Banyak banget Oh itu patung Buddha Yang tadi dibilang Nah ini si Ying nih Rambut Ying Eh Ying Yin Gue mulai dari mana ya Dari sini aja deh Nah Dupanya ini Kita coba tanya Sini Hah Advertiser Anak muda Aku punya Kesempatan Untukmu Untuk mendapatkan Banyak uang Kamu tertarik Kalau kamu berdiri diam Dan melihat Dan memperhatikan Apa ucapanku Sampai akhir Aku bakalan ngasih kamu Satu paper gold ingot Ya oke aja lah Misty Mountain Studio Is Officially Selling Us At Spesal Ya ampun Kocak Paket deh Iya iya Gue baru inget Misty Mountain tuh Ini ya apa Studio yang bikin ini Wah gila Keren sih Ini apa nih Fortune teller Oke Halo anak kecil Ijinin aku Untuk Membaca kamu Gratis kok Oke Silahkan Oke kita lihat Aku melihat Diagram Kian Atau Cian Ini adalah Pertanda Kamu tuh Mendapatkan Kemakmuran yang sangat luar biasa Tapi gimana caranya Untuk aku Agar tau semua ini Aku mesti melihat Jauh lebih dalam Oh gue kira diminta uang Dragon online Dragon in the sky Ini artinya Kamu bakalan Bertemu dengan Dermawan yang sangat luar biasa Kamu pengen tau Kenapa Yes deh Bener kan gue udah curiga Bibir ini udah tertutup Kita bakalan dihukum oleh tau Kalo sampe Ngebocorin Rahasia dari takdir tersebut Tapi itu semua Punya harganya sendiri Satu paper gold ingot Gimana penawaran Aduh perlu gak ya Kayaknya Enggak dulu deh Nanti aja deh Oke Kalo Berubah pikiran Kemari aja Soalnya gue belum tau Apa Duit itu Bakal perlu Untuk yang lain Atau enggak Ayo jangan lewatkan Kesempatan kamu Untuk Mendapatkan Keberuntungan Disini Tuh kan Satu paper gold Mungkin bisa Merubah hidupmu Disini Kau mau Bertaruh Oh enggak Saya sibuk Oke Itu nanti terakhir gue Shout out Oke Balik lagi besok Udah enggak ada lagi Kita mau Ngobrol sama si Cewek hulkin Permisi Aku mau Sugar figurine Itu apa sih Oh sugar figurine Tuh itu Apa Gulali ayam Tau enggak loh Yang biasa di abang-abang dulu Bahasa Inggrisnya tuh Sugar figurine Baru tau loh gue Sumpah Jadi dia mau Tapi abis Boleh aku beli Sugar figurine Abis Balik lagi besok Tapi kamu masih punya Banyak gula disitu Kasar sekali kamu Aku tau Sekarang mereka Udah mengizinkan Semua idiot Untuk masuk ke Pasar hantu ini Aku tuh lagi Bad mood hari ini Kamu tuh Enggak usah Beragumentasi Dengan ku Tokoku itu Cuma jual 5 Gulali doang Tiap harinya Enggak lebih Sekarang pergi sana Cuma 5 Iya lah Ini tuh bukan Sekedar gulali doang Ini adalah seni Dan seni yang Sejati itu Hanya Berharga Ketika Susah didapatkan Oke Rakyat jelata Di Pasar hantu ini Tau apa sih Tentang Menghargai seni Yang sesungguhnya Kamu tau Orang yang disana Semenjak dia Pindah kemari Dia tuh cuman Reakin Ayo pasang taruhan kalian Non stop Dan itu sangat mengganggu Dia jelas-jelas Pengen sabotase Proses artistikku Bisa gak kamu Bikin satu aja I can pay you double This is matter of Life and death Ini urusan hidup Dan mati Ini urusan hidup Dan mati Simpen aja Semua orang Itu bakalan Melalui kehidupan Dan kematian Aku gak mau Diinjek-injek Sama kuda Pas lagi Garebus gulanya Di jalanan ini Tapi ya Aku udah gak ada Yang mau diomongin lagi Ini gue sebenernya Bingung sih Sama yang Ini nih Jalan-jalan Itu mereka siapa sih Ada maknanya gak sebenernya Tadi apa yang aku bilang Semua orang kan punya Takdirnya masing-masing Kastologi syaratnya Emang kenapa sih Kalo cuman bikin satu Gulali lagi Peraturan ya peraturan Seniman yang luar biasa itu Gak pernah Melanggar aturannya sendiri Contoh aja tuh Tangpohu Oke oke Ngerti Paham Singkirkan pria tersebut Kalo kamu bisa Menyingkirkan penipu itu Dari pandanganku Pastinya inspirasi itu Bakalan kembali Dan aku akan Bisa membuat Masterpiece ku lagi Oke Ini semua berhubungan Capek Gila Tugasnya banyak banget Gue mesti nolong Ini anak Tapi dia minta Gulali Gulaliya gak ada Dan Si tukang Gulaliya Seniman Gulaliya ini Baru mau Kalo Kalo Orang ini Pergi dari sini Oh my god Susah banget Gue ngerjain yang lain dulu deh Terus Ini apa ya Atas bawah ya Coba atas Apa nih Ntar Pasti kita ke kanan sih Oh enggak Oh enggak Ada rencana Ada rencana ritual Untuk menyelamatkan Yun Dan itu Membutuhkan Soul wine Dan pria tersebut Yang di Pasar hantu Dia cuman pengen bikin Soul wine itu Kalo aku menyerahkan Soup ini ke dia Hmm Ritual yang Membutuhkan soul wine Wah ini sih Pasti gak bakalan Bagus ini Kalo aku inget Baik-baik ya Ritual itu juga Disebut Sebagai Persembahan Nyawa Seseorang Ya Aku tau apa yang Aku lakukan Light Kamu Tolong Please Tolong aku Dunia ini Masih butuh Rewinder Hah Kok cuman punya Resep untuk Melupakan Kamu tau kan Gak ada resep Untuk Mengingat kamu Setelah semua ini Gimana jadinya Kalo misalkan Yun itu lupa Sama kamu Terus Apa itu ngebantu Malah Takutnya Itu semua Udah bukan Tugasku lagi Oke baiklah Ambil ini Terima kasih banyak Kamu beneran Yakin Aku pikir Semua orang Akan Mengerti Untuk para roh Yang ada di jembatan Kamu Mereka tuh Gak ngelupain Bentuk dari Kebebasan kan Tidak ada ingatan Berarti gak ada Beban yang harus Ditanggung Percaya sama aku Kalo dia Ingat akan Semua yang udah Terjadi Dan menjadi Bebannya dia Untuk maju Kedepan Itu adalah Sesuatu Yang sangat Menyakitkan Kasian sekali Jujur gua Sedih sih Tapi bener sih Dia ada bener Oh Jadi gini Eh kita ada Waktu gak sih Sebenernya Mudah-mudahan Gak ada Gak ada Timelimit Mudah-mudahan Mending Bikin Satu-satu Atau Coba Satu-satu Oh iya Kasih Ini Aroma apa Ini Pahit Tapi juga Manis Asam Dan pedas Empat Rasa Dalam satu Undusan Nafas Simply Perfect Ya ini Soup Lady Meng Yang terkenal itu Wow Kau bener-bener Mendapatkannya Untukku About the soul Wine Oke ini dia Aku tuh Pria yang Memegang Kata-kata aku Cuman satu hal aja ya Kalo kamu Share ini ke Orang lain Bilang aja Bukan aku yang bikin Ayo kita berbagi minuman Lupakan kesedihan Kamu gak bakalan inget Aku besok Oke sekarang kita ke Berarti ke desa tuh Yang bawah ya harusnya Kita Nyari Venom Dulu Desa Kanan Masih ada Si Itu gak ya Si Siapa Laba-laba Gimana Cara Lawannya Nanti Pedar Venom Yang kita cari Harusnya Di sekitar sini Si Retriever Terlihat berbeda Tapi penduduk-penduduk Pada Kabur kan Seperti sebelumnya Faith Dan semua orang Seharusnya Tinggal Di Bambu Broke Oh bahkan Gak usah khawatir Tentangku Sebelum aku Pergi Aku bakalan Minta Penjaga Roh Untuk membantu Kamu Memasuki Siklus Inkarnasi Lagi Oh Wah bener Apa yang dia Ceritakan Di Sebelum-sebelumnya Well Rencana Aslinya Sebenarnya Untuk Mengembalikan Kamu Berserta Hantu-hantu Lain Dari Retriever Setelah Semuanya Sudah beres Tapi Karena Kamu Sudah ada Di titik ini Ya Aku Pikir Kamu Ada benarnya Kenapa Kamu Gak siap Untuk Pergi Ya Gak Apa Kamu Bisa Nunggu Sampai Yun Sudah siap Untuk Bertemu Dengan Kamu Aku Cuma Berpikir Bagaimana Dengan Yun Kalau Dia bangun Dan tahu Kalau dia Tuh Gak Punya Teman Lagi Pendamping Lagi Kalau Kamu Pergi Yun Bakalan Sangat Sedih Kan Dia Gak Bakalan Ingat Aku Tapi Sendirian Itu Menyedihkan Setau Aku Kalau Kamu Gak Punya Pendamping Kamu Mungkin Bisa Bermain Pipa Sendirian Dan Bermain Game Dengan Dirimu Sendiri Itu Sangat Membuat Depresi Sekali Ya Kayak Gue Nih Main Sendirian Ayahku Dulu Berkata Satu Hal Yang Aku Perlukan Dalam Hidupku Adalah Paying Audience Tapi Sekarang Aku Tau Itu Bukan Yang Sebenarnya Aku Bakalan Bener Bener Happy Kalau Bermain Pipa Dengan Teman Aku Seperti Faith Atau Yun Karena Kita Temenan Ya Karena Kita Temenan Ya Kita Gak Punya Cukup Banyak Waktu Kita Harus Buru-buru Untuk Ngumpulin Fandom Itu Oke Masalahnya Itu Oh Ini Oh Kalau ada Spidernya Bisa Dihalau Ini Oh Bentar Ya Ngulangnya Dari mana Lagi Oh Untung Gak Ada Bar Nya Dulu HP Bar Gitu Lagi Ngambil Lagi Ngekstrak Gak Tau Diri Baet Oke Baru Setengah Eh Salah Pencet Gue Oke Full Berarti Udah Kelar Waduh Gila Coba 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 Kebawah Bisa Gak Oh Gak Bisa Untung Gak Vandomnya Cuman Disitu Doang Tapi Ngumpulin Yang Satu Lagi Susah Eh Gue Baru Nyadar Gitu Masuk Kayak Ini Sumur Oh Jangan Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subscribe Terus Follow Akun Susmate Gue Thank you Oke Kita kurang Berapa bunga lagi 1 2 3 4 5 Ya 5 Masuk Kita ambil Dulu Si Apa ya Tadi Oh Ini Bunga Hibiscus Kita Kasih Venom Ini Menarik Kamu benar-benar Menemukannya Bunga Hibiscus Boleh Kasih Aku Tenang Pastinya Barang Paling Berharga Aku Lakukan Itu Dengan Baik-baik Oke Kita Dapat Tinggal Yang Ini Aku Punya Sesuatu Yang Mau Aku Minta Kalau Aku Menang Aku Tuh Tidak Butuh Uang Aku Cuma Punya Satu Permintaan Kecil Oh Apa Itu Ini Dia Oke Deal Kalau Kau Menang Aku Bakalan Pergi Dari Sini Kalau Kamu Kalah Ya Gak Ada Yang Spesial Selama Kamu Bawa Pepper Gold Itu Aku Bakalan Main Semaleman Cukup Adil Bentar Ini kita Gak bisa Save Ya Iya Lagi Gak bisa Save Terus Gimana Kita Bisa Minta Lagi Gak Terima Gak Lagi Nanti Paling Gak 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 alright anak muda satu paper gold tuh dapet lima chip eh apa gue harusnya ke dia dulu ya taruh aja taruhan kamu dimana jangan curang cukup taruh aja taruhan kamu dan kita liat siapa yang bakalan menang oke kita mulai udah cuma gini dong small kenapa dia liat ke situ bentar bentar gue kan udah gak punya paper nih oh bener kan oke oke ah beda lagi apa ini oke iklannya ternyata beda beda ya coba gue liat kemari oke go ahead yes oke ini dia your great benefactor is me orang itu adalah aku akulah yang akan menunjukkan kamu jalan tersebut bagaimana untuk membuat keberuntungan apa gue kata jangan percaya sama fortune teller ya rahasia untuk membuat uang mendapatkan banyak uang ya bekerja keras aku males sih ngerjemahin ya apa tuh apa tuh ini gue curiga tak kayaknya ini dua kerja sama deh small lagi coba oke oke bentar 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 kayak gue paham nih kayak gue paham jadi mereka emang kerja sama kan jadi tuh kalo itu kecil tapi kalo begini besar oke oke gue tau gue tau oke gue pengen liat lagi aja iklannya apa lagi oh sama ini tesang fortune itu apa ya kayak gue udah denger ya oh ya ampun itu oh mohon maaf ya mohon maaf banget buat yang agama tau iya itu tesang fortune tuh mohon maaf ya kalo salah baca ya tesang fortune itu dewa tertinggi ya dalam agama tau wah mohon maaf banget pantesan kok kayak gue pernah denger gitu loh oke 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 bentar gue gue curiga sama yang ini petunjuk yang ini nah kan kalo batuk berarti kan kecil kan berarti abis itu gue nanti taro bednya itu di yang gede ini berarti bisa dinyalain nih oh iya bener bisa ajir ajir keren ayy baik harusnya sih bener lo pegal gue duduk yes 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 apa gimana caranya aku ngeliat cara kamu menipu tersebut jangan macem-macem ya kamu aku bakalan ngelakuin segalanya tau gak oke kita udah punya deal loh sebelumnya beres-beres dan pergi dari sini oke gak masalah anak kecil aku bakalan siap beres-beres sekarang jadi paper goldnya bisa aku simpen iya silahkan oh makasih ya kamu bener-bener gak neko-neko ya aku pergi sekarang yes gila happy banget gue aku bakar lagi loh oke sekarang kita ke ini seniman gulali ya oke kamu udah berhasil menyelamatkan seniman ini aku sekarang bisa mendapatkan inspirasi lagi nih ucapan terima kasih dariku oh dia yang ditiup gitu ya oh beneran gulali ayam ini wah gila excuse me oke kita kasih nih permen buat kamu eh permen gulali buat kamu bisa kita bertukar tapi aku gak punya uang aku gak mau uang aku cuman mau rambut kamu aja deal oke deal oke itu semuanya yang kita butuhkan saatnya melakukan ini kita harus naik perahu untuk rumah Yun dan mereka harusnya udah siap sih gila ini gue 1 jam 20 menit gila letih kita balik nih ya udah kelar gue pengen nanya lagi ini abang-abang apa nih roti gak bisa dibeli gue baru nyadar ini gue baru nyadar ini kayaknya itu deh uang-uangan orang meninggal itu deh makanya paper gold kan nah ini masih ada ceritanya kok ya ya kayaknya masih kayaknya kerjaannya ngulang-ngulang aja deh udah lah kita balik ke rumahnya Yun get ready light rumahnya berarti kiri ya oh iya ya oh iya ya ini kan belum ada memori seseorang ya kita ngobrol-ngobrol apakah kamu udah menemukan semuanya kita udah gak punya waktu lagi nih kalau kamu udah siap taruh semuanya di diagram ritual yang aku gambar ini kesalahanku aku seharusnya ngasih tau kalau kamu dalam bahaya kamu harus memikirkan nyawamu dulu dibanding misi tersebut aku udah melanggar janjinya mon kita cek-cek dulu ya takutnya ada sesuatu gila ini teko masih ngerebus air aja teh dari awal gak ada apa-apa ya ini bisa dibakar gak gak bisa gue jadi pengen bakar dupa-dupa terus tiap kali lewat jadinya jadinya oke udah saatnya nih eh salah gimana sih gini aja gila ini semua yang dibutuhkan ya kecuali emas kita mulai dari badannya ya tadi apa hibiscus flower hah kok gak bisa hah udah semuanya kan oh oh gini oke tadi untung gue nyatet sih body itu hibiscus soul itu soul wine yin itu rambut yin yang itu bulu pifang let's begin terima kasih semuanya atas bantuan kalian semua light aku tau yun bakalan bangga banget punya temen kayak kamu light setelah ritual ini dimulai yun bakalan langsung kehilangan semua ingatan tentang kamu dia gak bakalan ingat sama sekali diri kamu siapa aku tau aku udah siap oke aku akan memulai ritual itu sekarang semuanya silahkan agak mundur sedikit light ketika tongkatku ini mengenai tanah kamu mesti bersujud oh iya dia di live dong taruhnya dia di live di posisi itu timingnya mesti pas ketika ritualnya udah mulai itu udah impossible untuk dihalang-halangi untuk diganggu oke jalan-jalan ada QTE nih understood light wow gila ntar gue terjemahin dah oh apa yang kamu lakukan keluar dari sana ritualnya udah dimulai dan gak bisa dihentikan kenapa kamu willow tau bahwa kamu dan yun adalah immortal kalian akan bisa menolong lebih banyak desa itu menunggu kalian aku membuang-buang hidupku dengan rombongan tersebut kalian lah yang menunjukkan bagaimana sahabat sejati itu yang sebenarnya petualangan kita bersama adalah pengalaman terbaik sepanjang hidupku tolong bawa pipa ini bersamamu jadi aku masih usah bertarung bersama kalian wah wah gila dia mengorbankan dirinya loh wah thank you so much sweet love wah 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 Oh, gue gak nyangka lo. Bentar, bentar. Gue masih shock lo. Si Willow yang mengorbankan dirinya buat disitu. Gue tadi udah siap-siap untuk QTE kan. Gue pikir ada QTE gitu. Gue pikir ada pencet-pencet tombol gitu kan. Wah gila, dikasih plot twist lagi. Gue pikir si Willow tuh bakalan jadi new companion-nya gitu loh. Yun, itu bener. Kalau aku gak mau kamu mengikuti jejakku. Egois, ya. Emang, aku melakukan itu untuk melindungi kamu. Aku bener-bener mengetahui bahaya dari pemanggilan kita. Sorry ya kalau gue salah terjemahin, gue gak gitu paham artinya. Pokoknya kayaknya ayahnya udah tau lah. Kalau misalkan kita dipanggil sesuatu tuh berarti ya kita harus mempertaruhkan apapun gitu loh. Tapi ya sekarang udah gak ada apapun yang bisa merubah fakta tersebut. Bahwa kamu adalah rewinder itu sekarang. Jadi kamu tuh gak boleh meragukan dirimu sendiri. Tapi, kita semua melakukan kesalahan. Yang terpenting itu adalah kamu melihat menembus kabut dan segala kebohongan tersebut. Kamu bakalan ketemu kenyataannya. Kamu udah melihat ya kan? Kamu hanya butuh kesempatan yang lain. Aku punya. Kalaupun begitu, ini semua udah terlambat. Mungkin enggak. Maksudnya? Ini adalah waktu kamu untuk kembali. Jangan kecewakan kami. Kamu harus berhasil untuk segala sesuatu yang udah bantu kamu dan percaya pada diri kamu. Tunggu, apa maksudnya? Apa kita akan bertemu lagi? Mungkin. Jalur dari para rewinder adalah jalur yang paling berbahaya. Kalau pertemuan yang kamu maksud adalah kematian kamu, aku milih aku gak bakalan pernah untuk ketemu lagi sama kamu. Wah gila, kata-katanya bagus semua. Oh Yun, kamu udah sadar? Light, kamu gak apa-apa. Aku diserang tiba-tiba sama Luan dan iblisnya dia. Aku tahu, ini semua salahku. Aku gagal untuk mengenali dia. Willow, yes. He, Willow? Yes. Di ritual ini, dia yang berada di tempatku. Ritual apa? Siapa Willow? Dia bener-bener gak inget. Dia adalah pelindung kita. Dia meninggalkan kita sebuah hadiah, yaitu pipa ajaib ini. Oh beneran? Bagus banget. Ini pasti berguna. Light, kita mesti cari cara untuk menghentikan Luan itu sekarang. Dan laba-laba raksasa itu juga. Ini ngomong-ngomong dari tadi kok gak ada gambar ya? Yun, aku bisa mengembalikan kamu ke ingatan tersebut sekali lagi. Kamu cuma punya satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Dan kita semua bergantung padamu. Aduh, satu doang gak? Udah serahin aja sama aku. Hah? Satu kali doang nih? Waduh. Hah? Hah? Satu kali doang gagal. Bisa balik ke checkpoint dong. Tapi emang si... Si apa? Si Auntie Huang sih gak ada ya di sini. Eh bentar ini use item buat apa? Gak ada apa-apa sih. Coba gue liat segala kemungkinan yang ada dulu ya. Ini diri kita waktu itu. Ini diri kita waktu itu. Pantesan deh dari awal tuh gue selalu dapet option si siapa? Where is my wife itu loh. Jangan-jangan itu penting di sini. Nah ini saatnya kita cek. Berarti dia bener ya. Bukan ini. Bentar ini. Terus gue kesini ini. Nah ini dia nih. Where did my wife? Dimana istriku? Eh kemana istriku pergi? Dan kenapa dia gak nonton ritual ini? Si pendetanya tetap ditolong juga gak ya? Kita stimulasi karakter kita sendiri. Gue... Ini sih harusnya sih. Hah gagal. Aduh mampus gue. Ada yang gue lewatin gak ya? Ada yang gak ya, tansi. Tak kia. Ada yang dia ada yang dibblack direnihan. Selamat malam. Satangan datang thana kita. iya sih dia muncul keraguan kan ah pendeta pendeta tahu itu di kalahkan oleh benda ini doang oh iya ini ini coba-coba curiga dong curiga ok bentar tapi kan kita harus kesana untuk itu kan untuk pikirannya sih siapa pengemis itu sih aduh belum lagi namanya rasti 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 sama si faith tapi tadi saya wait and see sih kita coba aja kali gue takutnya tuh kalau kemari ya ada sesuatu yang terjadi disana gitu nah ini yang gue takutin nih ini gue mesti jawab apa ini kita bikin dia takut ya sama pendana ya berarti ya eh ada lagi ya aduh gue coba gue ambil semua dah enggak tahu gue ini berarti apa ya ini nginjeri tois atau jet pendant is curse jet pendant is curse coba deh gagal kayaknya ini jadi coba-coba gue bukannya ada alesannya gagal juga ah oh ini ya gue kira itu buat yang lain ya pokoknya ini waktu itu gue udah terjemahin gue lupa gue lupa ngomong deh tadi aku gak percaya kamu aku gak bakal menyerahkan ini semua aku coba ingin kamu tahu kalau aku tuh percaya sama kamu beneran ini dialog baru nih kayaknya aku pikir tahu isi itu pendeta tahu itu yang aneh dah maksudnya bentar seseorang lagi ngintip-ngintip di jendela oke aku akan kunci kita di dalam sini gak ada jalan lain kayaknya aku udah selesaiin aja disini oke kemana orang-orang mati nih oh dia ngeliat complete level rusty gagal untuk menghancurkan pendannya which is it good tapi berakhir dengan melihat auntie huang sedang berubah oke wah gila keren 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 level udah kelar berarti ini udah cukup panjang juga wah gila satu kata sih sama level ini gila luar biasa banget ini cerita besarnya itu climaxnya tuh disini nih gila di chapter ini luar biasa banget wah gokil sih gak nyangka gue plot twistnya banyak banget sumpah seru banget lah pokoknya dari awal sampai akhir ini dari kita dapet mission untuk ngelengkapin itu semua kan terus juga awal-awal kita disambut sama ini monster yang gede yang laba-laba itu kan di level ini sih gokil semuanya dari missionnya ceritanya alurnya pokoknya rapi banget lah gokil gue suka banget sama yang kali ini seru banget gue main sampe hampir 2 jam lagi untuk 1 level doang cuman kali ini tuh gue gak banyak ngulang ya kalo di level sebelumnya kan gue hampir 2 jam itu kan karena gue banyak ngulang ya kan nah kalo ini tuh lebih banyak ceritanya pokoknya storynya bener-bener menarik banget ya gila salut gue sama ngujob banget sama game ini gue luar biasa oke intermejo dikit tadinya tuh gue pikir ya untuk closing gue ini gue gak mau pake scene yang kayak gini nih yang sekarang gue pake tadinya gue pengen pake yang lain mungkin ya gue pake ya tuh yang si mr black sama mr white lagi main lompat tali tuh lucu tuh tapi kenapa gue pake ini ya ini adalah salah satu support gue sama game ini karena easter egg ini bener-bener gue gak sengaja temuin terus juga ternyata tuh bukan cuman satu easter egg yang ada waktu di level sebelumnya ya ternyata ada dua tapi kalo di sama yang kali ini itu ada tiga jadi yang pertama itu adalah pas kita masuk ke dalam rumah kecil itu kan kita ketemu semua orang kan mereka adalah para tim yang luar biasa berada dibalik dari game yang luar biasa ini jadi pas gue lagi scroll-scroll twitternya dia itu ada tuh kalo ini tuh tim mereka gitu loh bahkan si doggynya itu sendiri juga salah satu tim mereka gitu doggy yang dipelihara di kantor tersebut namanya Chloe kalo gak salah inget ini sih ngingetin gue sama doggy production sih yang punya kucing kesayangan yang masuk juga ke game mereka terus juga yang kedua easter eggnya itu adalah studio mereka itu kan namanya misty mountain studio kan nah kejadian gue ketemu easter egg ini juga lokasinya tuh di misty mountain jadi bener-bener kayak mereka tuh menggambarkan lingkungan asli mereka gitu loh terus yang ketiga kalo yang easter egg yang kita temuin tadi ya yaitu adalah si advertiser ya tadi pas buka itu dia munculin dirinya kalo misty mountain tuh available buat taruh iklan disitu gitu loh kocak sih itu yang ketiga ya itu aja untuk level 5 kali ini seru banget luar biasa seru ini level terbaik yang pernah gue mainin serunya Paul dari awal sampe akhir kita ketemu lagi di level selanjut ya mudah-mudahan makin seru juga dan sepertinya sih udah muka ending soalnya kita udah bisa merubah masa lalu menjadi lebih baik kan kita udah ngertipu lagi sama si Luan itu gue pikir tuh awalnya eh kenapa gue jadi cerita lagi gue pikir tuh awalnya kira-kira musuhnya tuh si Yaukai ya taunya si Luan ya udah kita ketemu lagi di level selanjutnya ya thank you banget yang udah nonton bye-bye sub indo by broth3rmax